Anies Baswadan Gubernur DKI Jakarta Seperti belusukan yang dilakukan mantan wali kota, Wako, Pangkal Pinang, Bangka Belitung di salah satu pemukiman di Kecamatan Muara II, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku, Selatan, pada Jumat 2 Maret 2018 itu Sosok anak mantan sekretaris daerah, Sekda, Sumsel Sofian Rebubim ini langsung menjadi perhatian ibu-ibu alias emak-emak di kawasan tersebut Irwansyah pun diteriaki mirip dengan Anies Baswadan Kehadiran Irwansyah langsung dimanfaatkan para emak-emak untuk berfoto bersama Mereka juga mengajak pasangan Aswari Rifai ini berbincang-bincang Kak Irwansyah gantengnya, mirip Anies Baswadan wajahnya, ungkap salah satu ibu-ibu di dekat Irwansyah Irwansyah juga mencicipi nasi pecel lele di pinggir jalan bersama para warga setempat Kader Partai Keadilan Sejahtera, PKS, ini menampung keluhan warga tentang buruknya infrastruktur di Kabupaten Oku, Selatan yang rusak Keesokan harinya, Sabtu, 3 Maret 2018, pagi, Irwansyah berkunjung ke pasar tradisional Muara II, Oku, Selatan, Sumsel Cawagupil Kadasum Selini bersama para pendukungnya menyapa dan berbincang-bincang dengan para pedagang Irwansyah pun mendengarkan secara seksama apa keluhan masyarakat Oku Selatan tersebut Kedatangan Irwansyah juga membawa keberuntungan bagi Dedekis Nadi, 63, penjual nasi uduk kawasan Muara II, Ogan Komering Ulu, Oku Baru beberapa jam dia berjualan nasi uduk, dagangannya sudah ludes diborong oleh Cawagup Sumsel nomor urut 2 ini Biasanya sehari saya paling banyak dapat uang Rp70.000, itu juga habis untuk kebutuhan hari-hari dan biaya sekolah anak Katanya, setiap hari jualannya baru bisa habis di siang hari Namun baru pukul 7 WIB, bungkusan nasi uduknya sudah terjual semua Hardy, pengayuh becak pun turut menikmati santapan nasi uduk dari Irwansyah Biasanya untuk bisa membeli sarapan pagi, Hardy yang juga buruk karat dan kopi juga harus mengayuh becaknya mengantar penumpangnya berkeliling dua putaran Salah satu pedagang kelontong pasar tradisional Muara II, Sumiati, 64, mengatakan, sejak tahun 1978, dia bersama suaminya sudah berjualan di pasar itu Banyak kendala yang dihadapinya, seperti infrastruktur jalan yang kurang mulus, sehingga menghambat proses distribusi barang dagangannya Barang dagangannya diambil dari kecamatan Martapura Sedangkan mereka tinggal di kawasan peracat dan membutuhkan waktu 1,5 jam menuju ke pasar Kalau jalannya bagus dan tidak rusak, kami jadi enak berjualan Tidak menghabiskan waktu dan biaya hanya untuk berjualan, ujarnya Mendengar banyaknya keluhan warga Kabupaten Oku Selatan, Cawagup Irwan Syah mengatakan, fokus utama yaitu untuk membangun infrastruktur lebih baik, agar bisa meningkatkan perekonomian rakyat Tadi saya sudah berkeliling pasar, tentunya saya senang bisa dekat Saya mendengar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!